oke kita akan, tadu 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 selamat menikmati jangan kemana-mana, gue akan ngebahas semua detailnya oke, ikutin terus oke, sekarang kita mulai bahas per detailnya mulai dari, apa dulu ini ya kalau gue lihat sih, yang enak sih dari atasnya dulu ya oke, karena si owner ini punya tema safety body pertama, harus safety kedua, nyaman, enak dipakainya ketiganya, harus good looking itu nomor satu sih nomor satunya keamanan sih sebenernya ya oke, kita akan bahas dari atas dulu karena si owner-nya ini postur tubuhnya udah tinggi, gede keker banget, keren dia pilih stangnya dari twin wall, rental twin wall yang middle karena dia udah cukup lah ya sama postur badannya udah cukup oke, handlebar dia udah ganti nih pake Zeta, kanan-kiri terus, lagi-lagi buat keamanan nih si Buckbuster hadir di sini nih keren kan? dari Buckbuster, oke untuk sistem navigasinya gila, keren ya keren nggak? keren nggak? keren lah dia pake tower power-nya dari Macadam Gear ini tuh bisa dipake ini nih loh tablet kayak gaya-gaya Dakar 2024 gitu kan yang sekarang kan bisa dipakein tablet kayak navigasi Garmin gitu atau pake handphone juga sekarang udah cukup sih gitu kan untuk pengereman dia udah ganti selang hell biar enak aja ngeremnya tuh biar lebih mantep banget lah pokoknya lah gitu kamera ada nomor satu ya kan? nggak lupa nih ini spion tetep ada nih gimana pun juga kita harus safety orang itu emang bener-bener si owner-nya itu perfeksionis tetep safety nyaman good looking ya kan? oke sekarang kita ke bawah nih wheelset nggak kaya supermoto-supermoto biasanya yang ini belakang pake velg di ring 17 depan 19 kenapa? ini harus lo tau juga nih ini di jalan gravel ini nih enak banget loh dia pake ban yang semi-semi buat gravel sih dual purpose-nya pake Michelin belakang pake pelak TK depan pake Scarlett ukuran 19 belakang bannya 160x60 depannya 120x70 nah kemana nih bagian bawah dia pake slider engine slider engine flag jadi kayak even ya amit-amit kenapa-napa kalau jatuh kalau apa bisa ngelindungin si kaki kita jadi nggak ketibaan even ketibaan motor jatuh ambruk si engine slider-nya ini bisa nahan supaya kita nggak kejepit juga ya kan oke untuk performa dia udah ganti ecu power commander jadi kayak yang kayak biar nggak lemot juga karena bobot si owner-nya ini tinggi besar tapi yang gendut sih enggak cuma yang proposional tapi tinggi gede kenal pot Norifumi sangat nanti kita ke bagian belakang belakang sih cukup ditambahin ini aja plat kayak behel gitu buat bawa barang atau bawa tas kalau lagi touring pake M15 selang rem juga udah pake hel sama kayak depan Norifumi-nya juga Norifumi yang whoops biar ngedukung aja sama ecu power commander-nya jadi ya nggak lemot tarikan oke dan siap gas gas ini footpack-nya ada geriginya gini nih biar aman saat dia saat dia lagi berdiri di jalan nanjak di jalan gravel jadi nggak yang meleset ke sana meleset ke sini ini dia udah ganti pake zeta footpack-nya buat pengereman juga nih ini kalau dilihat detailnya nih ada geriginya juga jadi saat kita nanjak di jalan berbatu di jalan licin tetap controlling tuh ada di kaki kita secara penuh karena memang dia megang si telapak kaki kita juga gitu pokoknya enak banget untuk ukuran gear dia udah ganti belakang pake 45 depan pake 14 ukuran rantai nya 428 eh 420 sorry ini udah enak banget jadi kayak yang torsi awal torsi tengah torsi atas tuh udah enak banget sih gitu itu oke untuk decal nah ini yang menarik nih good looking decal nya kan jadi emang si CRF250L ini emang udah dasarnya merah putih decal nya juga gak terlalu mencolok gak terlalu overkill jadi kita main yang minimalis ada warna biru tua biru muda merahnya ada dikasih sentuhan hijau dikasih hitam kayak yang motif karbon tapi gak karbon juga sih ya pokoknya ada sentuhan warna hitamnya ada sedikit eh apa kuning masih bawa Honda Racing Team kayak gitu-gitu sih sebenernya dia memang gak pengen overkill banget tapi keren aja diliat ya udah pasti kayak yang saat dia pake orang pasti nengok itulah dia pengennya kayak gitu sih memang tapi emang keren ini keren gue akuin keren banget ini keren banget gitu decal nya oke lah oke tadi kita udah jelasin gue udah jelasin sendiri tentang CRF250L ini yang bertemakan safety body amannya dapet nyamannya dapet lookingnya juga dapet ya kan oke mungkin sekian dulu oh iya buat sekedar info ini semua kita bikin di bengkel chaos custom ada di Mampang silahkan dateng aja main-main ngobrol-ngobrol sharing mau kayak apa konsepnya mau kayak gimana kita bisa nge-referensiin enaknya kayak gimana sesuai karakteristik temen-temen semua mau kayak gimana ya kan oke jangan lupa di subscribe this channel tekan loncengnya gratis oke skandal dari gue gastros nyam pewne in temen yang apa 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 Terima kasih telah menonton!